Pemirsa Basarnas diperkuat unsur gabungan dari Polri, TNI, dan sejumlah relawan hari ini melanjutkan lagi pencairan korban dan tubuh pesawat lain JT-610 yang kemarin terhenti karena datangnya malam. Basarnas menyatakan menurunkan sedikitnya 60 orang penyelam profesional. Tim gabungan dalam koordinasi Basarnas selesai pagi melanjutkan lagi pencarian badan pesawat Lion Air JT-610 berikut para korban. Basarnas mengkonfirmasi sampai Senin malam jumlah korban yang ditemukan baru 10 orang. Menindak lanjuti perintah Presiden Joko Widodo, tim Basarnas bersama TNI dan Polri langsung bersinergi melakukan pencarian tubuh pesawat dan korban, juga menyiapkan satuan lain untuk proses evakuasi. Untuk pencarian badan pesawat, Basarnas menggunakan alat multi-BIM Eco Sonder dan mengerahkan sedikitnya 60 penyelam profesional dari TNI, Polri, dan Relawan. Dari pagi tadi jam 6 sudah dilaksanakan penyelaman kembali. Hari ini kita akan melaksanakan penyisiran kembali di atas permukaan air dan dilakukan penyelaman di bawah air. Sebelumnya Presiden Jokowi dari perjalanan ke Denpasar Bali setiba di Bandara Soekarnoata, Tangerang, Banten pada Senin malam langsung menemui para keluarga korban di krisis center dan setelah itu memimpin rapat dadakan dengan pimpinan Basarnas dan sejumlah pejabat tinggi dari instansi terkait untuk melakukan penanganan atas musim bajatunya pesawat AINR ini. Presiden memerintahkan pencarian tubuh pesawat dan penanganan para korban harus dilakukan cepat dan tuntas. Tim Liputan, Indosiar.